. Tagar jangan percaya actrending di Twitter sejak minggu, 3 Juli 2022, malam. Muasalnya adalah unggahan netizen mengenai pemberitaan majalah Tempo yang mengungkap dugaan penyelewengan di lembaga aksi cepat tanggap yang mayoritas mengumpulkan dana umat. Bahkan netizen juga mendesak Polri, Kemenkumham dan Kemendagri membongkar dugaan penyelewengan dana yang dilakukan act. Warganet juga meminta Polri menyelidiki lembaga act, aksi cepat tanggap, yang diduga selewengkan dana umat terlebih gaji CEO act sebesar 250 juta rupiah per bulan dianggap tak masuk akal. Ada pula warganet yang kebingungan dengan data yang dipaparkan mengenai dugaan di act. Warganet lainnya juga meminta pemerintah agar menertibkan aturan mengenai berapa besar anjata amil yang dapat dipakai oleh lembaga sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!